PEMBICARA 1 Keputusan itu telah diterima oleh kuasa hukum atau KPU Banggai Keputusan yang dimaksud adalah bentuk fisik Adalah bentuk fisik dari keputusan yang telah ditetapkan oleh peradilan tinggi tata usaha negara Kami memahami itu semua Keputusan tata usaha negara tidak serta mertak harus dilaksanakan Karena prinsipnya keputusan tata usaha negara tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Sekali lagi tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Tergantung daripada KPU Banggai Karena KPU Banggai adalah sebuah lembaga yang otonom Sebuah lembaga yang mandiri Sebuah lembaga nasional Sebagai penyelenggara Kalau memang keputusan yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Banggai Dari hasil rapat plenok Tanggal sekian Yang telah meng-TMS kan Saya ulangi Yang telah meng-TMS kan Windstar atau heroin yatim Mustar Labolo Itu adalah keputusan final Sekali lagi Itu adalah keputusan final Otonom Dari KPU Banggai Tidak ada yang bisa mengintervensi Keputusan itu Keputusan Dilaksanakan keputusan Dari pengadilan tata usaha negara Atau tidak Itu terserah Terserah Dari KPU Banggai Kenapa? Karena keputusan tertinggi Dari KPU Argumentasi yang pertama Argumentasi kedua Bahwa KPU Kabupaten Banggai Telah Telah Memutuskan Dalam bentuk Produk hukum Adalah Pada Pribadi Lembaga Itu sendiri Itu yang sifatnya Otonom Sifatnya Mandiri Otonom Adalah Kekuatan Yang tidak dapat Intervensi Oleh lembaga Karena Pleno Adalah Kekuatan Hukum Yang diberikan Yang telah memberikan Kepada KPU Untuk melakukan Upaya hukum Kasasi Yang diberikan Kepada Lembaga KPU Untuk Dilakukan Dan itu Wajib Hukumnya KPU Banggai Untuk Menindak Lanjuti Kasasi Kepada Mahkamah Agung Karena itu Karena itu Undang-undang Yang memberikan Sekarang Pertanyaan Kami Dari masyarakat Adat Memasak Kami bukan Orang Bodoh Kami bukan Orang Bodoh Saya Sampaikan Kami bukan Orang Bodoh Dan kami Bukan Orang Bodoh Aturan Itu Kami Pahami Wajib Hukumnya Bagi KPU Banggai Untuk Melakukan Kasasi Kenapa Karena itu Sudah diberikan Oleh aturan Perundang-undangan Melakukan Upaya hukum Dalam rangka Perlindungan Marwah Kepuasaan Marwah Kewenangan Dari Otonomisasi Kapitun Bapak Yang telah Sangat Dan itu Wajib Hukumnya Dilakukan Oleh Komisioner Dan Sesegera Mungkin Mengapa Karena interval Waktu Hanya Lima Setelah Diterimanya Bentuk Fisik Surat Keputusan Dari Situ Sekarang Tinggal Waktu Dua Ini ada Apa Itu uang Kami Yang kami Sudah berikan Untuk upaya Hukum Kami ambil Kembali Dan silahkan Yang lima Komisioner Mundur Karena kami Mau masuk Bukan Tiga Silahkan Mundur Dan kami Mau masuk Bukan Tiga Mengapa Kami tidak Mau lagi Bong Kami tidak Mau lagi Ada permainan Kami tahu Saya Saya Tahu Saya Pribadi Tahu Apa Yang saya Tidak Tahu Di Kabupaten Bangga Ini Jaring Jati Saya Tahu Apa Yang saya Tidak Tahu Jadi Pak Sekretaris Silahkan Kembali Tolong Sampaikan Kepada Lima Komisioner Kami Tetap Bertahan Di Sini Untuk Menyampaikan Orasi Dan kami Akan Minta Melalui Pak Sekretaris Untuk Kami Bisa Di Pertemukan Dengan Lima Komisioner Untuk Dialog Terima Kasih Pak Sekretaris Silahkan Berkini